nah ini terus dia pupupnya disitu terus tuh tuh kawin lebih baik aku tinggal sini tau jadi Tarsan tapi kamu disini nah pegang kasihan deh enggak tuh sempit sempit mana bulannya Uka Syah enggak ada oh karena lagi mendung jadi ketutupan karena gelap bintangnya enggak ada bulannya juga enggak ada jadi kita enggak bisa ngeliat langitnya gelap karena hujan ya udah-mudahan besok kita bisa lihat matahari ya mana itu lampu oh mana Mami coba cimblu sini nah ini kok merah kenapa ini kejedot oh ya ampun kejedot dimana disana ya ampun kasihan ya Allah coba Mami lihat dulu merah banget sus kejedot apa ini Uka Syah sus oh tadi waktu main di atas kali Ibu tuh kepentok sama mainannya ya bang ya enggak apa-apa ya oh jagoan hebat enggak nangis tadi ya enggak ya pinter Masya Allah eh tapi enggak usah khawatir Alhamdulillah Mami udah punya solusinya nih oh Kasya lihat nih Mami udah punya solusinya tuh karena sekarang Mami udah punya minyak herba wahid iya ini nih Nih Mami olesin dulu ya ke Uka Syah ya ini Bismillahirrahmanirrahim sini diolesin nih merah-merahnya ya bentar ya Uka Syah sedikit lagi sedikit lagi iya oh Mami juga mau pake deh wangi herbalnya enak seger karena ini juga aman banget buat anak-anak jadi ibu-ibu enggak usah khawatir lagi kalau kalian tiba-tiba lihat memar kayak gini di anak atau di kita juga lagi bengkak gitu tenang aja ada minyak herba wahid karena ini banyak banget manfaatnya bisa menyembuhkan luka kayak memar bengkak luka bakar nah juga bisa nih kalau perut kalian lagi enggak enak atau kembung atau masuk angin juga pegel-pegel pokoknya minyak bosan herba ini multifungsi banget deh Insya Allah berhasiat karena terbuat dari bahan-bahan herbal ada ekstrak sambiloto dan brotowali makanya saya pilih herba wahid yang paling bagusnya lagi karena ada habatus saudanya yang udah pasti halal dan aman dipakenya dan alhamdulillahnya minyak herba wahid ini tersedia di supermarket dan minimarket terdekat dan di online shop juga ada jadi gampang banget nyari-nya dan harganya itu cuma 20 ribuan aja enggak usah ngeluh kalau sakit langsung ambil minyak herba wahid Insya Allah berhasiat Assalamualaikum 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 ini punya rumah Assalamualaikum ini sama Jakir sama Jakir kita lihat akuarium gede mau enggak tadi ngelihat langsung kaget mana Paus bukan ada tikus mesir sini itu namanya tikus mesir ini tikus mesir kira ini ayah nasi kira kang guru hat apa kabar apa kabar sih maaf ya ngerepotin tiba-tiba diserbuk emang iya kamu pelajarin tentang ini bukan itu beda bentuk sayang enggak ada yang ngokot itu kang guru hat bukan itu gede kalau ngokot itu bukan paus itu bukan paus itu tanya om itu apa yang mana yang putih apa yang iku kan alligator aduh kayaknya anakku langsung nurut kalau gue punya alligator iya bagus banget iya gede banget seru kan oh ini sih gue bawa kesini pulang pulang baik-baik pada minta bikin ya omong akbar omong akbar dia bikin ancaman sendiri supaya dibeliin iya betul ada iya itu fire hill yaudah itu liburan sekolah kita nggak usah ke safari ya sini aja ini sini aja ada permisi dulu permisi juga boleh explore ga? boleh explore ga? pakai pasang boleh explore apa? mau explore apa? kan dulu nggak di sini kan ya boleh di rumah lu dari dulu sini ya? eh baru 11 tahun sih dulu yang sana tiwaringin juga tapi bukan di sini dari awal emang suka pinatang? suka pinatang eh kamu umur berapa? masih banyak ada ada mau lihat aviarinya nggak mumpung udah nggak hujan ayo dari tadi disini? nggak baru nyampai kak iya takut muncul hujannya iya 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 sini sini aladam udah lihat alpaka belum sini ada rusak udah bisa juga tuh lucu banget kan semualah ini salah satunya sekarang susah ya dapetinnya ya ini agak susah ini kan import nah ini terusnya bubuknya disitu terus itu lagi menikah tuh 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 kira pelukan mau pelukan kayak kucing Bang nanti kayak gitu bisa punya baby babynya warnanya belang putih coklat nanti iya ya kenapa dia sakit kasihan enggak itu itu mau ada umur berapa sih ada 8 berarti seumuran jalu dong ini satu umur salaman kamu jangan kalah itu udah mau cemurit tadi lihat-lihat merpatinya lihat ini matok nggak sih Kak enggak bau ya habis kalau habis hujan bau soalnya dia namanya lumpur iya betul kadang itu kasihan ya apakanya dam masuk masuk ya Allah bagus amat Masya Allah nah sini iya baru hujan ya bagus banget banget ikan patinnya ada dua ya kak ini bikinnya berapa lama tahun bikin kayak gini ini baru setahun dia jadi Oktober kemarin jadinya udah hakim safiari Ayo dong aduh-aduh halo ini namanya si kepo dia kepo banget kalau dia kepo Bang kalau aku kan cuma punya kucing ya gua kucing banyak aja bulanannya bengkak ya ya lumayan lah iya bener sekebun binatang bulanannya gimana ya gitu lah itu ikan pari kan ikan pari ini banyak jadi bikinnya 2021 selesai 2022 ini baru satu tahun lebih baik aku tinggal sini tahu jadi Tarsan tapi kamu di sini itu tuh banget yang juga dalam dasarnya bagus banget pari kan pari ya bagus banget kan parinya banyak ya iya berarti ada kayak dokternya khusus buat di sini kan dokter keeper keeper berarti yang ngerawat ada keepernya juga sembilan berarti gua nggak ketanya makanan iya penjaga penjaga dokter listrik mama gitu ya kalau mau bilang mama mungkin gitu ya gue parah masuk lagi ah kucing aku 16 itu aja tiap bulan kayak makanannya mama kucing apa aja semuanya British wow British out here semua wah ini anak masih bahagia nih eh sini nih cuma segini makasih dok kamu lihat makanannya kamu lihat tutup-tutup ada nyamperin tuh tuh lihat ya gini nih tuh um pegang nah pegang enggak tuh diambil jangkriknya kabur-kabur jangan gini tuh tuh jangkriknya memang mau mati iya jadi kan ada di ciptakan buat jadi makanan juga ada di ciptakan itu untuk mangsa ada yang dimangsa itu udah hukum alam tuh pintar kan tuh tapi istri pernah ngomel pas mau bikin suatu yang menurut dia berlebihan istri gue paling ngomel kalau misalnya nggak tanggung jawab setelah dibikin misalkan misal ini tuh binatang yang nggak keurus baru ngomel iya bener aduh-aduh oh kasih makan ikan boleh tuh kak masih inget nggak nantang yang pertama kali kakak pelihara uler pertama karena simpel uler tuh nggak perlu tempat banyak kan uler tuh cuma kotak doang udah tapi dulu kia tuh pernah punya uler kan pernah punya uler tapi kalau lagi ganti kulit bau banget bukan pas terus jadi kotorannya yang bau banget ya bener itu dia bawa ke rumah gue terus kabur di halaman berat rumah aku lantri-lantri yang laki-laki terlihat setrong kabur semua kan ini berhubung gua punya bayi minggir semua baru-baru ini ya waktu gua punya baru dia nih cara gua cari kasihan ulernya bukan uler yang bisa dilepaskan kenapa pernah pelihara uler warna pink akhirnya gue ngambil di tanah lu yang ambil mau lihat kura-kura gede nggak nih sini nih ah gede banget iya kura-kuranya baik sayang ini namanya siapa kak? ini Aldi Aldo kak ini sebanyak ini nama apa? ada beberapa doang nggak semuanya tapi beberapa gargapos ya galapagos dia tapi banyak baca ya dia ada baru baca buku dok Roy tuh ada dokter tuh dokter hewan sini namanya dokter Roy ini setinggi ini umur berapa dok? ada dua puluh tahun ada dua puluh tahun kasihan ini setinggi kagian dong iya ini bisa lebih tinggi lagi bisa sampai semeter ini masih membesar ini yang ke satu galapagos galapagos nggak galapagos dilindungi nggak bisa dipiara ini tinggi banget jadi kalau binatang-binatang yang dilindungi itu nggak boleh dipiara tapi satu tuns beratnya berangkut hanya dokter ini seratus ada ya? 80 mbak 80 beratnya 80 kilo coba aja kamu angkut coba dam coba berat lah 80 kilo satu dua tiga ih susah ah keinjak nggak apa-apa ini acting ayo ah tapi ada rencana mau bikin lagi apa? bikin apa lagi ya? ya biasanya kalau udah obses pengen bikin ini lagi pengen bikin ini lagi tapi ini banyak yang orang bikin juga aviari tapi minta ini diperbesar susah lah sekarang nanti jadi justru aviari ini burung-burungnya gue lepasin di alam yang hasil disini kan gue banyak yang bertelur juga bertelur beranak gue lepasin di alamnya oh gitu diperanakan disini terus di dilepas Masya Allah gitu jangan dipijit bang nggak apa-apa kok gemes ya? yang pegul di mana ya? hahaha dia jadi tukang bijit aduh 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 pak wisnu banget sih kamu kocok banget sih anakku dia tukang bijit kura-kura lagi pada bertelur kura-kura berapa sih? 20? 30? oh banyak ya? itu bayinya mana? iya minta dong minta dong jangan yang itu minta dong wah ada yang disiki nih kok gini sih minta dong minta dong kalau udah ada yang menetas aku kasih jok kemana lagi tuk mana mau tuk 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 yeay tuk tuk berani ah ada dua tuh ini jinak yang ini cornsnake yang itu ball python ini kamu ngomong yang kecil-kecil ini yang gede ini enggak tutup mata itu mereka transparan itu ini bener-bener gak gigit enggak insyaallah kalau dibilang enggak 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 tahu tapi insyaallah enggak nih sini sini beneran dem iya abang suka banget sini lihat sana dong lihat sana nggak apa-apa bang bang wah tadi kinjak agak berat agak berat kalau ini lucu banget ya iya ball python itu piton yang enggak bisa gede banget tapi masih kecil tapi paling gede juga paling berapa ada pambu cm doang ini lucu banget ya cek la ilaha la ilaha aduh 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 wah ini aku punya gelang gelang hidup wah ke sekolah lucu tuh ke temen bang 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 eh aduh hehehe hehehe anak gue emang yang paling susah dirawati apa kak? burung unta susah-susah gampang tapi yang susahnya dah karena dia bisa makan apapun apapun yang masuk mulutnya dia makan itu susahnya jadi kalau kayak lepasin gini harus steril takutnya macam-macam ya terus kayak kura-kura susah aja karena dia suhunya harus pas gitu oh masing-masing harus ada ilmunya intinya sih iya memang harus ada dokter binatang sih kalau enggak kesian jadi diantara burung ikan paling suka ya man apakah burung unta yang paling suka apa? apakah beli pulang ke Abi mau minta dibeliin apa? tempat orang unta orang unta orang unta atau orang unta burung unta makasih dulu ajak ngobrol dulu dong jauh ayo ayo tempat 영? madam ayo 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 Oh dia kan pelari tercepat bisa dapat 25 meter per jam iya bak Berarti kalau yang lari tercepat lawannya siapa? kaki 2 yang tercepat burung unta kalau kaki 4 cita-citanya terlalu tinggi ya setinggi binatangnya tapi apakah itu salah satu cita-cita gue yang terwujud tapi sampai ini ya sampai anak-anaknya ya semua bekuda segala macemnya binatang gitu kan ada yang suka berkuda ya? dulu ya, kakak tau gak sih Yadina yang mau ambil oh tadinya beneran lu gue nyobain, ini anaknya Irfan udah nyobain iya 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 gue bilang kayaknya gue mau ambil, Rin udah dibayar sama Irfan kok jadi ratu? kayaknya gue mau deh, udah mau diambil Irfan oh baik itu kudanya baik banget ya? baik banget, baik banget kudanya baik banget, oke makasih banget kak makasih banyak mudah-mudahan berkah terus mudah-mudahan burung-burungnya makin banyak yang disebar juga jadi bermanfaat gitu kan amin jangan lupa nonton terus bye-bye kalau dia mau disayang apa? gak apa-apa nah kan kalau kamu takut, malah digigit nah ini cangka kakak ojel ini dia juga lapar ya dia piara gak? enggak ha? dilihat aja ya burung jangan macer-macer memangnya jangan nampak binateng nih gue pulang nih halo assalamualaikum thank you ya makasih banyak ya makasih banyak ya makasih banyak ya disini